Intro Puji syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang telah membangunkan kita kembali setelah kita tertidur Yang telah menggerakkan hati dan pikiran kita Sehingga kita bisa hadir kembali di masjid Al-Quran Al-As'har yang kita cintai dulu Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah Sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat Sholat subuh yang sholat sumnahnya memiliki nilai yang lebih baik dari alat dunia seisinya Harapan kita semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT Amin ya Allah Hadirin yang berbahagia Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Jimli Asif Diri Guru Gita pada hari ini Yang akan menyampaikan tosia Fakta subuh Dengan tema Meraih kegemilangan Dengan integritas Dan profesionalitas Untuk menghemat waktu Berkenaan dengan Terutama Kepala Sekolah Berkaitan dengan Pembinaan karakter Di sekolah masing-masing Kepada Profesor di persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saudara-saudara jamanah Yang lho Insyaallah dimuliakan oleh Allah Kita bersyukur sekali lagi Dapat bertukar pikiran Silaturahmi pemikiran pada subuh hari ini Sebagaimana biasa Sebagaimana Sudah beberapa kali Kita adakan Seramah atau Kuliah umum Atau kuliah khusus ini Bukan hanya sederhana untuk pengetahuan Jikalau itu maksud kita Sudara-sudara sudah sering mendengarnya Masalah-masalah yang kita tidak dengar Soal integritas, kejujuran Bahasa lain dan kejujuran Profesionalitas Sikap income dalam pekerja Ini kan makanan hari-hari kita Tapi yang penting Karena jamaah ini kita adakan Dalam rangka meningkatkan kualitas Usaha, amat usaha pendidikan kita Dan amat usaha seluruh kegiatan kita lazar Maka tentu kita juga harus Makanya tadi disampaikan Saya ingin juga kepada sekolah Menyampaikan sesuatu Supaya kita sharing gitu Apa sesuatu yang sudah kita kerjakan Boleh jadi ada yang bisa kita Sambil tahu siang satu dengan yang lain Sehubungan dengan topik yang kita bicarakan ini Implementasi di lapangan gimana Untuk membentuk karakter siswa dan membentuk karakter jamaah kita termasuk di dalamnya Sebagai kesembuhan Sehingga nilai-nilai Islam Bukan hanya masuk ke dalam kesadaran kognitif Akal pikiran Tapi juga dalam perilaku kita Sudah-sudah sekalian Tema kejujuran integritas ini Makin kompleks kehidupan masyarakat Makin penting Jujur ini sekarang Makin langka Inilah pikiran muslim terbesar Tapi korupsinya paling banyak Malu kita Belakang lain dulu Sudah-sudah sekalian Kita harus Menunjukkan Jadi syahid Jadi saksi dalam Sejarah perkembangan bangsa Sejarah perkembangan umat Bahwa umat Islam itu bisa jadi contoh Mengenai sikap jujur Dan sikap professional Jujur Dengan istilah sekarang ini integritas Professional Bahasa lain dari sikap ikon Bekerja dengan Dengan ikon Professional Sudah-sudah sekalian Makin modern Kehidupan ini Makin terbuka Makin terbuka Makin bebas Maka misalnya Kode etik Kode etik hakim Kode etik pejabat-pejabat Kode etik-kode etik Ada keinginan Misalnya ada 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 Independensi Ada Integritas Misalnya Ada profesionalitas Maka bahasa itu ada Dua aspek Judges Must be Independent And looks Independent Hakim itu Harus Jujur Dan kelihatan Jujur Ada yang kedua ini Kelihatan Jujur Para pejabat itu Harus bekerjanya Professional And looks Professional Kelihatan Kenapa ditambahkan Looks Kelihatan Jadi Kalau dia sekedar Jujur Hanya dalam hati Hanya Allah yang tahu Tapi Masyarakat banyak Dia tahu Kalau dia jujur Maka Sebaiknya Harus Memperlihatkan diri juga Jujur Nah Karena itu Sekarang ini Di era Komunikasi bebas Apalagi Medsos Fitnah itu Gampang sekali Merebak Kamu Sehingga Mengelola Citra diri Seperti di bagian Yang penting Apalagi dalam Sistem demokrasi Sekarang ini Kamu Kamu Maka Kadang-kadang Orang Terjubah Justru Mengelola Citra itu Yang merasakan Kalau Bergaul dengan Para politisi Justru itu Yang dikerjakan Citra Kelihatan jujur Kelihatan profesional Walaupun enggak Nah Ini Di mana Terjadi Ini pengaruh Kebebasan Media Karena pengaruh Media Begitu rupa Maka Ungan manusia Menyadari Perlunya Aspek kedua Dari terjujuran Perlunya Aspek kedua Dari karakter Karakter yang baik-baik Yaitu Kelihatan Di bawah Itu baik Walaupun Dia baik Tapi Masyarakat Tidak percaya Dia baik Ini betul-betul Tentangan Berbeda Fenomena modern Dengan Pelajaran Yang Atau Nilai Yang Diajarkan oleh Luqman Dalam Cerita Al-Quran Luqman Diceritakan Orang Sudah tua Mesti punya Anak kecil Satu hari Dia Pergi Ke satu Kota Dengan Anaknya Pakai Keledai Kecil Kurus Luqman Lagi Naik Keledai Anaknya Menuntur Sampai Ke satu Desa Belum Sampai Ke satu Desa Dia harus Melewati Beberapa Desa Sampai Kota Sampai Di desa Pertama Semua Orang Menonton Mereka Pergini Dan Orang Mengumpat Bagaimana Orang tua Ini Tidak Tahu Anak Masih Kecil Sejala Dia Enak Naik Keledai Dan Luqman Lagi Mendengar Sampai Desa Pertama Sudah Kata Luqman Lagi Kamu yang Naik Maka Anak Naik Keledai Sampai Ke desa Yang Kedua Sama Juga Mas Yang Kata Bagaimana Ini Anak Kurang Ajar Sekali Bapak Ini Sudah Tua Dia Meluntur Dia Enak Naik Keledai Luqman Lagi Dan Anak Nani Mendiskusikan Isu Bagaimana Dia Sudah Akhirnya Mereka Dua Duanya Naik Jadi Sampai Menuju Desa Ketiga Luqman Lagi Dan Putranya Dua Duanya Naik Terdai Yang Kurus Dan Kecil Itu Sampai Ya Tentu Saja Semua Masyarakat Pun Ini Kejam Sekali Ini Dua Bapak Sama Anak Mana Sampai Yang Begitu Kecil Ringgit Kurus Ini Naik Berdua Mana Ini Perikin Binatangannya Kira Kira Tua Asal Tidak Ada Yang Bener Sampai Kedesa Tiga Nah Mereka Berdua Berunding Lagi Ya Sudah Kata Luqman Hakim Dua Dua Kita Tuntun Akhirnya Kerendaya Kudus Dituntun Berdua Sampailah Kota Menjelang Masuk Kota Orang Obat Ya Bodoh Sekali Orang Berdua Masa Ada Kedara Disias Ya Kan Jadi Sesudah Sampai Di Kota Anaknya Bertanya Kepada Bapaknya Apa Hikmah Yang Bisa Dari Kenapa Kita Tadi Mengalami Peristiwa Begitu Maka Dijelaskan Oleh Man Hakim Inilah Kalau Kita Bertindak Bekerja Mengikuti Kata Orang Kata Orang Itu Tidak Habis Habisnya Itulah Kurang Lebih Citra Sudah Sudah Tapi Di jaman Modern Justru Itulah Yang Terus Malah Ada Pemimpin Pidatunya Bagus Terus Tapi Yang Dikerjakan Bukan Yang Dibilang Tuhan Sebab Pidatunya Itu Untuk Konsumsi Politik Sedangkan Yang Dikerjakan Untuk Yang Sebenarnya Maka Seolah Dunia Politik Itu Jadi Dunia Yang Terpelah Dua Ini Yang Tidak Ideal Dalam Kacang Mata Islam Dan Inilah Sudara-sudara Kejujuran Jikalau Suatu Masyarakat Itu Semuanya Jujur Maka Insya Allah Tidak Tidak Menurut Penciptaan Yang Di Media Masa Yang Dikoran Dengan Realitas The Real Reality And Media Reality Maka Sudara-sudara Sebelum Sebelum Masyarakat Ini Semuanya Jujur Maka Kita Pun Jangan Mengambil Hati Dari Berita Media Kalau Kita Membuat Keputusan Karena Berita Di Media Kita Bisa Keliru Karena Yang Disampaikan Para Pemimpin Di Media Itu Bukan Itu Yang Dikerjakan Nah Apalagi Era Demokrasi Yang Sedang Tumbuh Kita Ini Itu Makin Realitasnya Makin Mendoa Sekali Lagi Ini Tantangan Sedangkan Islam Mengajarkan Realitas Itu Tidak Boleh Mendoa Kita Harus Punya Hati Punya Lisan Punya Perbuatan Cermin Dari Satu Kesatuan Kebenaran Maka Itu Di Dalam Al-Quran Banyak Sekali Ayat Ayat Yang Memerintahkan Kepada Kita Untuk Berbuat Jujur Untuk Berkata Jujur Ya Allah Kita Ini Sudah Diajarkan Oleh Allah Terang Sekali Jangan Sampai Kita Berkata Hal-hal Yang Tidak Sama Dengan Yang Kita Pikirkan Jangan Jangan Sampai Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sama Dengan Yang Kita Katakan Yang Lebih Lagi Yalah Apa Yang Lisan Kita Ucapkan Dan Tindakan Kita Lakukan Sebenarnya Harus Merupakan Cermin Dari Hati Kita Itulah Kejujuran Yang Sejati Maka Ada Istilah Integrity Integritas Itu Aslinya Itu Keutuhan Kepribadian Itu Utuh Antara Ruhani Kita Antara Hati Kita Pikiran Kita Dan Ekspresinya Dalam Kata-kata Maupun Dalam Perbuatan Itulah Kejujuran Itulah Siddiq Itulah Kebenaran Itulah Kejujuran Yang Dimaksud Oleh Agama Kita Maka Kita Pun Diperintahkan Dalam Al-Quran Ya Yadla Zina Amanu Ittaqullah Wakunu Ma'as Soh Diki Hai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hiduplah Bersama Dengan Orang-orang Yang Benar Dengan Orang-orang Yang Jujur Maka Kita Ini Diminta Supaya Bergaul Dengan Sesama Orang Yang Jujur Tapi Kalau Dalam Masyarakat Tidak Ada Orang Jujur Kita Bergaul Kemana Lagi Nah Oleh Karena Itu Ini Sangat Penting Pendidikan Kejujuran Ini Pendidikan Integritas Ini Itu Sangat Penting Nah Bagaimana Al-Azhar Menjadi Model Untuk Sekolah Kejujuran Nah Ini Jadi Masalah Kita Ini Bukan Hanya Di teori Bukan Hanya Di Ayat-ayat Dan Hadis Nabi Tapi Tapi Bagaimana Kita Konkretkan Di Kegiatan Pendidikan Kalau Misalnya Ada Zona Integritas Salah Satunya Al-Azhar Maka Semua Alumni Kita Akan Dikenal Dicatat Oleh Allah Sebagai Orang Yang Jujur Ini Yang Menjadi Impian Kita Jadi Karena Itu Tadi Saya Saya Minta Supaya Rengkali Diwakili oleh Koordinator Kepala Sekolah Satu TK Satu SMP Satu SSD SMP SMA Kita Ingin Dengar Gimana Sebetulnya Kegiatan Pendidikan Kita Yang Terkait Dengan Upaya Kita Membina Kejujuran Murid Dan Juga Kejujuran Guru Nah Ini Ini Harus Jadi Agenda Dan Saya Percaya Itu Sudah Ada Cuma Kita Harus Sharing Sambil Kita Diskusikan Plus Minusnya Efektivitas Dan Tidaknya Saya Kira Ini Penting Sekali Supaya Kejujuran Itu Betul-betul Menjadi Roh Pendidikan Salah Satu Nilai Yang Sangat Penting Dan Sangat Sulit Kita Dapatkan Sekarang Ini Jujur Dan Kejujuran Itu Gitu Kan Nah Ini Ini Saya Kira Saudara-saudara Yang penting Sekali Untuk Kita Lakukan Yang Kedua Tadi Karena Judulnya Ini Dari Panitia Ini Saya Sudah Pernah Sampaikan Mengenai Profesionalitas Itu Profesionalitas Itu Ciri Islam Mengapa Islam Cepat Sekali Tumbuh Dan Berkembang Dalam Waktu Hanya 23 Tahun Dari Zaman Jahiliyah Jahiliyah Itu Artinya Jahil Tidak Berpengetahuan Masyarakat Arab Itu Gontok Gontokan Percaya Kepada Kelemni Pokoknya Tingkat Peradabannya Sangat Rendah Dalam Waktu Hanya 23 Tahun Rasul Membawa Alisala Kok Perubahannya Drastis Sekali Dan Bukan Cuma Itu Cepat Sekali Pengaruhnya Kepada Masyarakat Di Sekitarnya Sehingga Islam Selama Tujuh Abad Menjadi Pusat Peradaban Umat Manusia Luar Biasa Hanya Modalnya 23 Tahun Dakwah Kita Ini Sudah Berapa Tahun Hidup Terus Berdakwah Pengaruh Berapa Ini Kita Harus Mencontoh Belajar Bagaimana Itu Sebenarnya Nah Salah Satunya Ialah Sikap Profesional Bekerja Dengan Sebaik Baiknya Satu Orang Umat Islam Itu Bisa Mengerjakan Sepuluh Pekerjaan Orang Men-Muslim Ketika Orang Yang Belum Beriman Itu Sepuluh Orang Atau Mungkin Dua puluh Orang Bisa Dikerjakan Oleh Satu Orang Yang Sudah Beriman Maka Beberapa Perang Perang Badar Perang Uhud Cuma Satu Dua Kali Kalah Tapi Selebihnya Menang Terus Kita Umat Islam Menang Terus Kenapa Karena Umat Islam Sesudah Beriman Dia Multitesting Banyak Yang Bisa Dia Kerjakan Sendirian Tidak Tergantung Kepada Orang Masya Allah Sedara-sedara Kita Ini Di Indonesia Banyak Jumlahnya Saja Bahaya Apalagi Ini Mengerikan Itu Konan Orang Cina Itu 1,3 Miliar Gak ada Itu Pemunis Orang Rusia Gak ada Pemunis Itu Dampak Dari Komunismu Berkali Jadi Semua Orang Kerja Semua Orang Kerja Kita Ini Pemunis Pemunis Ini Ada Dimana Mana Orang Orang Komunis Itu Kok Bisa Semuanya Kerja Tidak Ada Kerjaan Dia Buat Pekerjaan Kerja Kerja Dan Kerja Bukan Hanya Jargon Kalau Kita Baru Jargon Dan Retorika Nah Jadi Jadi Saudara-saudara Sekalian Itu Data Orang Cina Sama Orang Rusia Lebih Hebat Dari Data Orang Amerika Orang Amerika Banyak Menganggurnya Cuma Dia Karena Jaminan Sosialnya Efektif Jaminan Sosialnya Kuat Di Amerika Itu Sehingga Ya Ada Satu dua Sajalah Yang Minta Sedekah Tapi Kemiskinan Banyak Tapi Lihat Di India India Itu Dimana-mana Orang Miskin Mungkin Karena Pengaruh Kasta Tapi Di Cina Enggak Nah Sekarang Kita Ini Mau Bergaul Dengan Cina Ini Kita Minyam Duit Banyak Dari Cina Dengan Syarat Lebih Mudah Dan Dia Kasih Berapa Saja Tapi Plus Tenaga Kerjanya Maka Dimana-mana Tenaga Kerja Dari Cina Walaupun Sementara Karena Dia Lebih Teng Dinas Kerjanya Juga Jadi Satu Orang Dibandingkan Dengan Anak-anak Kita Bisa Kita Sepuluh Orang Cukup Satu Orang Nah Ini Sudara-sudara Sekalian Menyebabkan Ekonomi Cina Itu Cepat Sekali Maju Multitastik Kita Lambat Sekali Kita Ini Yaitu Apa Pekerjaan Kumpul Rame-rame Nah Jadi Ini Soal Cara Bekerja Soal Professionalism Dan Professionalism Itu Sekarang Sekarang Ini Standarnya Itu Makin Lama Makin Universal Sama Seluruh Dunia Jadi Makanan Ada Organisasi Namanya Organisasi Profesi Pekerjaan Itu Dibagi-bagi Dalam Profesi Profesi Setiap Profesi Ada Standarnya Dan Itu Global Maka Misalnya Lawyer Advocate Advocate Selurum Dunia Suatu Hari Sama Sama Kemudian Tukang Las Tukang Las Itu Ada Standarnya Standar Dunia Jikalau Pada Suatu Hari Karena Ekonomi Makin Terintegrasi Hubungan Ekonomi Makin Menyatu Maka Pekerjaan Makin Terstandarisasi Menurut Ukuran Internasional Bahaya Sekali Kalau Tukang Las Ini Karena Karena Zaman Tukang Las datang Dari mana-mana Dari Seluruh Dunia Dari Vietnam Yang Bekerjanya Lebih Terengginas Tidak 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 Karena Dunia Makin Menyatu Jadi Kalau Misalnya Memproduksi Las Modalnya Butuh Sekian Gara-gara Harus Membayar Gaji Karyawan Indonesia Sekian Tapi Produktivitasnya Rendah Pasti Akan Diimpor Itu Tenaga Kerja Dan Luar Negeri Ya Allah Bahaya Itu Nah Karena Itu Saudara-saudara Ini Ancaman Kedua Profesionalism Jadi Kau Muslimin Harus Bekerja Lebih Profesional Ini Ini Tantangan Berat Apalagi Di dalam Al-Quran Banyak Sekali Ayat-ayat Yang Kita Bisa Pahami Begitu Hadis Nabi Allah Mencintai Orang Yang Jikalau Dia Mengerjakan Suatu Pekerjaan Dia Kerjakan Dengan Itcon Itcon Itu Profesional Nah Bagaimana Kita Implementasikan Di Ruang Kelas Ini Juga Masalah Kita Bagaimana Kita Mendidih Anak-anak Kita Itu Keluar Dali Alazhar Dia Multitesting Mengerjakan Apa Saja Jangan Manja Kita Manja Semuanya Sopir Dua Pembantu Tiga Itu Kan Ajudan Dua Ya Males Karena Memang Tenaga Kerja Kita Banyak Lalu Kemudian Semuanya Dikerjakan Orang Lain Dan Itu Menular Ke Anggota Keluarga Kita Anak-anak Kita Dan Semua Kita Maka Tidak Produktif Saya Kemarin Kasih Yang Yang Punya Sopir Cuman Gubernur Jenderal Yang Lain Punya Punya Enggak Punya Sopir Termasuk Perdana Menteri 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 Nyetir Sediri Apalagi Pembantu Enggak ada Pembantu Jadi Kita Ini memang Situasinya Harus Tapi Kalau kita Tiba-tiba Harus Mengikuti Cara Kerjanya Orang Barat Ya Susah Juga Susah Juga Begitu Langsung Diterapkan Nganggur Semua Orang Iya Kan Nganggur Ini Menimbulkan Masalah Bukan Hanya Demo Dia Bisa Berusak Dan Sebagain Tapi Dalam Jangka Panjang Sudara-sudara Ini Harus Menjadi Tugas Kita Al-Azhar Salah Satunya Untuk Merebut Kegemilangan Umat Kegemilangan Bangsa Dua Sifat Ini Tadi Jujur Dan Professional Jujur Dan Icon Harus Menjadi Modal Utama Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh